Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke dari dalam Indonesia hingga luar Indonesia Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang kubu Sugik Nur yang akan memperadilankan proses penangkapan dirinya proses penangkapan Sugik Nur ya silahkan mas bro semuanya ada aturan mainnya semuanya ada ketentuannya semuanya ada undang-undangnya gitu aja korep jika aparat kepolisian ada yang salah dalam hal penangkapan kemarin sebuah hak dibuka lebar-lebar buat untuk memperadilankan ini negara demokrasi ini negara demokrasi, silahkan masalahnya kalau nanti kalah di pra-peradilan jangan ngeyel jangan ngomel kayak onel-onel ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air si Sugik Nur dan kawan-kawan ini kan merasa kebal hukum sehingga seringkali ngeyel bawel kayak onel-onel memang brengseknya udah lewat umur-umur ya gini silahkan pra-peradilankan kalau kalah terima dengan nampang dada dan persiapkan bertempur di pengadilan yang sesungguhnya untuk membuktikan semua fitnahan yang sudah dilontarkan yang sudah dilepaskan yang sudah dikeluarkan oleh Sugik Nur kepada N jika bisa membuktikan berarti Sugik Nur bisa bebas Sugik Nur menang jika tidak bisa membuktikan jangan jangan ngeyel jangan bawel orang salah diputuskan bersalah silahkan jalani hukuman sebagaimana pendukung-pendukung kalian yang tebar kibah fitnah tebar kebohongan tebar hukum sudah masuk lebih dulu ibu bapak hadirin pemuda-pemuda sebangsa setanah air ada beberapa orang yang bertanya ke saya bagaimana ustaz si Sugik Nur ini kan orang NU juga bahwa ya dimaafkan Sugik Nur ini bukan orang NU dia ini cuma ngaku-ngaku NU orang yang ngaku NU orang yang ngaku semuanya bisa ngaku siapapun bisa permasalahan Sugik Nur ini sesudah dipunis satu bulan setengah lebih satu tahun setengah lebih oleh hakim yang tidak berujung di penjara bukannya tobat malah tambah kumah jadi kalau dalam bahasa romantis itu tidak ada maaf lagi bagimu Sugik menurutmu sudah kebebelasan sudah kurang ajar sudah brengsek jadi masalah maaf-maafkan gampang tetapi kemarin-kemarin bukan semakin benar malah semakin kebelingan kita lihat seberapa nyali si Sugik Nur ini orang ini kan memang kerjaannya seperti itu tebar gibah fitnah hate speech tebar kebencian tebar kebohongan tebar ketololan tuduh rejim ini tuduh rejim itu dia membuktikan semua omongan-omongannya kita ingin tahu apakah dia ini ngomong berdasarkan data atau memang ho kalau misalkan dengan data ya bagus kalau ho ya habis sedang pengadilan adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan sebuah masalah gak perlu jelek-jelekkan rejim ente yang salah ente yang tanggung jawab daripada nanti di sidang pengadilan akhirat di pidang di pengadilan akhirat dimana hakimnya Allah subhanahu wa ta'ala dan saksi-saksinya adalah seluruh rakyat Indonesia lebih baik Sugik Nur dan kawan-kawan ini hadapi proses pengadilan di dunia hakimnya cuma manusia gak akan seketat gak akan se keras Allah subhanahu wa ta'ala maliki yamin Allah yang meraji hari pembalasan Allah yang jadi hakim di pengadilan akhirat nanti jadi perkara subik Nur ini memang sudah 100% dia ini bersalah 100% dia ini bersalah kita tinggal menunggu seberapa hebat dia membela diri atas kesalahan yang sudah diperbuatnya ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada dulu sebelum kemunculan Habib Rizik Sihab sebelum kemunculan Latma Sarumpayet sebelum kemunculan Ustaz Tengku Julkarnain sebelum kemunculan Habib Bahar sebelum kemunculan Ustaz Waloni Yahya Uwas-Uwah sebelum kemunculan Sugik Nur Repri Harun Rocky Gerung sebelum kemunculan Karne Ilyas Tipi Wan Bakri negara ini aman-aman saja tenang-tenang saja Pancasila-nya itu terasa banget Pancasila-nya itu ngenak banget saling asah saling asih saling asuh perat sama dipikul ringan sama di jing-jing besar rasa toleransinya kepada orang-orang yang berbeda suku agama ras dan golongan tidak ada itu saling sikat saling sikut saling sakit tidak ada itu saling tonyok saling tenang tebar gibah fitnah tebar kebencian tebar kebohongan tebar ketolongan tetapi setelah kemunculan mereka-mereka ini negara jadi kacau balap negara jadi kacau jadi mereka semua ini adalah para pengacau termasuk sisugimur ini para pengacau mereka-mereka ini sudah tercatat di dalam Al-Quran sebagai manusia manusia brengsek yang dilaknat oleh malaikat yang dilaknat oleh Allah SWT yang dilaknat oleh Nabi Besar Muhammad Rasulullah kekacauan demi kekacauan terus mereka ciptakan kerusuhan demi kerusuhan terus mereka ada-adakan demo berjirid-jirid terus mereka usul pemerintahan Jokowi terus diintai kesalahannya dicari-cari kesalahan tidak ada menemukan kesalahan Jokowi yang terkuat malah kesalahan dirinya sendiri melakukan kebodohan sendiri ya seperti saya bilang mereka-mereka ini kelompok Abu Lahab kau yang bikin jebakan kau yang masuk ke dalam jebakan itu dasar bento 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 benar-benar tol dasar 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 botol bodoh dan tol dasar covid ini papa hadirin pemuda pulisi bangsa setanah air mereka ini covid koprok dan stupi apa boleh selalu bikin kekacauan kerusakan hati pemikiran lisan terbuat kebar permusuhan gak tahu apa yang ada di pikiran mereka katanya mereka ini ingin menegakkan ajaran islam di bumi Indonesia tetapi di belakangnya yang membiayainya order baru para maling para mafia bagaimana gue percaya mereka bela islam mereka itu bela yang membayar mereka kalau mau bela islam lihat nabi besar muhammad rasulullah wassallahu alaihi wassallam nabi besar muhammad rasulullah wassallahu alaihi wassallam itu keponakan pejabat mas bro abu talib itu pejabat pembesar di mekkah di kaum kures itu abu talib itu pembesar nabi besar muhammad rasulullah sallahu alaihi wassallam itu keponakan yang dicintai tetapi dalam berjuang menegakkan ajaran islam tidak sedikit pun ada harta pemannya masuk untuk membiayai dakwah rasulullah sallahu alaihi wassallam rasulullah sallahu alaihi wassallam berdagang rasulullah sallahu alaihi wassallam mengumpulin sendiri duitnya sampai menikah dengan jendak kaya untuk keperluan dakwah tidak hamis ke paman tidak minta ke paman padahal mudah kalau minta tidak menggunakan kekuasaan untuk dakwah islam tidak rasulullah sallahu alaihi wassallam indah abu isu diutami makbaka dengan akhah ketika berdakwah meskipun dengan dana pas-pasah dengan penikutnya yang masih sedikit dia berdakwah dengan ahlakul karibah dari bawah sementara adibri jiksihab abibah ustaz tengkujul karnain ustaz abdul somad ustaz adi hidayah ustaz loni yaya ustaz haikal aagin ulama MUI HTI EPI PKS dalam berdakwah disuntik oleh orang-orang oleh keluarga cendana cikeas kalak bakri di sebelah mana sunnah nabinya mas kawin berlakon poligami diduluin terus gue harus bilang wow gitu mereka katanya takbir tapi hatinya tidak takbir terbukti mereka kiriak takbir tapi pemikiran tidak takbir terbukti mereka kiriak takbir tetapi risahnya tidak takbir perbuatannya tidak takbir terbukti makanya kata Allah mereka ini para penjual ayat-ayat Allah na'udzubillah summa na'udzubillah ustaz ceramahnya sangar banget yang namanya juga makrifat ceramah kayak saya ini gak akan laku di pasaran kenapa jadi kalau misalkan makanan saya itu level pedasnya itu udah level 100 pedas banget gak ada seger-segernya punya pedas karena kalau gak pedas kita beragama gak akan benar mas bro kalau gak keras kita beragama gak akan kafah coba kalau badan kita gak ada yang keras lunak semua apakah kita akan mampu berjalan gak akan bisa kepala kita lembek tubuh kita lembek mana mungkin bisa main bola jadi kalau saya berceramah itu dalam sebuah masjid bikin panas telinga dimanapun saya ceramah biasanya peces nusuk sampai kejantung pulang ceramah masih terbayang-bayang di mata pulang ceramah masih terngiang-ngiang di telinga pulang ceramah masih terpikirkan di otak pulang ceramah masih terasa di hati ini ceramah saya masuk telinga kanan gak keluar-keluar lagi bisa terserang di kepala bisa terserang di kulit bisa terserang di dada bisa berjalan di otak bisa terserang di dalam tubuh kita beda dengan ceramah-ceramah yang banyak candanya daripada ceramah yang banyak ilmu hikmat masuk telinga kanan keluar telinga kiri kenapa ketawa adil nasihat agama itu nasihat ketika ada salah seorang ustad kiai ajengan ceramah malah diketawai lucunya kiainya juga ikut ketawa ini ceramah apalagi konser topeng monyet kiainya diketawai sama penontonnya sama jemaah eh kiainya juga ikut ketawa apa bedanya dengan nonton topeng monyet adil nasihat agama itu nasihat didengarkan dipahami direnungkan ceramah kayak saya ini gak akan laku bikin muncret bikin mencret bikin muncret bikin mencret bikin muncret dulu saya pernah tantang lagi tantang disini bukan mau mukulin uas bukan mau mukulin bro saya tantang uas uas bukan mau gemungin bukan habibri jik habibad bukan mau gemungin bukan bukan mau berkelahi bukan mau buka alih bukan saya tantang ustad baher ustad haikal ustad polnijaya ustad sugi timur hati FI PKS bukan untuk berkelahi tapi untuk menasehati dalam kebaikan menasehati dalam kesabaran karena mereka zaman awam sampai sekarang dalam posisi salah tersesat makanya lebih gentle fir'aun daripada habibri jik lebih gentle fir'aun daripada uas lebih gentle fir'aun daripada fir'aun daripada ustad tenku jukarnain lebih gentle fir'aun daripada sugi ustad haikal ustad mahal orang-orang kata IPI PKS IPI lebih gentle fir'aun ketika ditantang oleh musa fir'aun menanggap meskipun pada akhirnya kalah anak angkatnya sudah mempermalukan fir'aun di depan rakyatnya di depan para penikud tapi lebih gentle musa konsepnya berceram yang namanya berdakwah itu menyampaikan diterima syukur tidak diterima masa bodoh itu konsep dakwah ya bu bapak-bapak hadirin pemuda pemuli sebangsa setanah air diterima syukur tidak juga tidak apa-apa atau masalah jadi ceramah saya ini tidak akan terlalu pedas ibu bapak hadirin pemuda pemuli sebangsa setanah air dimanapun kalian berada jadi perkara syukur ya sudah dalamin saja proses suku gak usah bikin ribet bikin ribut malah rakyat Indonesia tambah muak tambah yakin bahwa syukur dan kawan-kawan ini memang berengsek hadirin buktikan semua omongan-omonganmu syukur buktikan semua ucapan-ucapan syukur dihadapan pengadilan kalau misalkan dirasa proses penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian salah silahkan peradilankan kalau kalah jangan ngeyel dan momel ntar kayak onel-onel jadi Rasulullah berdakwah murni menggunakan dana sendiri inilah yang disebut dengan ikhlas saya pun mencoba menerapkan konsep dakwah Rasulullah dengan menggunakan dana sendiri tidak menggunakan kekuasaan saya kumpulkan dari orang-orang yang mau nyumbang saya kumpulkan dari para donatur-donatur saya kumpulkan saya bikin ruangan untuk bikin rekaman bukan studio ruangan untuk rekaman dari bahan-bahan bekas lumayan ada yang nyumbang untuk pakunya untuk kayunya untuk makannya untuk kopinya untuk perusahaan Ustadz saya nyumbang untuk komputernya Alhamdulillah untuk laptopnya Alhamdulillah untuk kameranya Alhamdulillah mudah-mudahan ke depan ada yang nyumbang untuk pengajiannya karena banyak dari para fans ingin melihat saya tampil di depan jamaah kenapa saya jarang tampil di depan jamaah jawabannya karena jamaah saya ini pedas gak pernah nari nasihatnya nasihat saja seperti tabukin orang aja udah keras pedas tetapi tidak akan pernah lupa dan hilang dari ingatan dan renungan jadi saya gak percaya kalau Habib Rizik dan kawan-kawan ini berjuang untuk Islam salah kaprah Islam tidak ada perintah untuk menegakkan khilafah tidak ada Indonesia tidak butuh khilafah jadi buang jauh-jauh khilafah kalau Rizik siap kekumat ingin menegakkan khilafah dan para penuh yang ingin menegakkan khilafah silahkan keluar dari Indonesia jadi ada tempat untuk menegakkan khilafah di Indonesia silahkan Rizik siap dan kawan-kawan pergi ke Malaysia pergi ke Arab Saudi pergi ke Brunei pergi ke Pakistan pergi ke Bangladesh yang negaranya sudah Islam itu lebih mudah menegakkan khilafah karena sudah Islam kalau di Indonesia ini banyak pertentangan dan saya jamin akan sangat susah menegakkan khilafah di Indonesia karena rakyat Indonesia tidak ingin Indonesia disuriahkan tidak ingin perang saudara kita dulu dijajah oleh Belanda 350 tahun dijajah oleh Jepang 4 tahun atau 3 tahun setengah dijajah oleh Soeharto 32 tahun dijajah oleh SBY 10 tahun ketika Soekarno Soekarno masih dalam posisi mempertahankan kemerdekaan banyak para pemberontak yang mencoba ingin menerikan negara sendiri komunis ingin menerikan negara komunis DTII ingin menerikan negara hilang Soekarno ke Kekumoke NKRI harga mati ketika Soekarno berhasil membahas komunisnya musuh DITI Soekarno malah dijatuhkan oleh Soekarno kekayaan alam yang ingin berdikari semua sumber daya alam ini ingin dikelola oleh rakyat dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat Sirna setelah Soekarno terjungkir dari jabatannya setelah Soekarno dikudeta oleh Soekarno dengan isu G30 SPKI padahal itu hanya drama sinetron dari Soekarno dan TNI yang pro Soekarno banyak fakta mengatakan ketika Soekarno menjabat tanah diberikan asing dengan gratis contoh kecil lihat tripod di Papua diberikan Soekarno kepada Amerika dengan gratis sebagai rasa terima kasih yang besar karena berhasil membantu mengkudeta Soekarno rakyat di era Soekarno anda tahu sendiri anda tahu sendiri 32 tahun rakyat dalam kesengsaraan ketertindasan penindasan kemiskinan coba bayangkan kalau Jokowi disuruh memimpin 32 tahun wah Indonesia akan lebih maju daripada Jepang Indonesia akan lebih maju daripada Amerika Indonesia akan lebih maju daripada Arab Saudi Indonesia akan lebih maju daripada Malaysia Indonesia akan menjadi salah satu negara paling maju baru 10 tahun saja sudah kelihatan apalagi Jokowi disuruh memimpin 32 tahun wow 32 tahun pembangunan yang dilakukan oleh Soekarno tidak ada apanya tidak mencapai 1% pun jika dibandingkan dengan pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi padahal baru 6 tahun jadi kalau ada yang mengatakan pembangunan di era Soekarno lebih baik daripada Jokowi itu huk busit bohong besar biar nanti di sidang akhirat mereka mereka ini mempertanggungjawabkan semua omongannya penjahat akan habis di sidang akhirat ibu bapak hadirin pemuda pemuli subang saksudana jadi andaikan para pengacaui mereka-mereka yang saya sebutkan bertobat bisa kembali ke jalan yang benar maka Indonesia akan maju di tanah Jokowi Indonesia akan maju semaju-maju bisa menyalin negara-negara tetapi jika para pengacau yang tadi saya sebutkan tadi tidak mau bertobat malah terus mengacau dan bikin kacauan sampai katanya tanggal 28 Oktober mau mengkudata Jokowi maka perkembangan perkembangan ekonomi kesejahteraan rakyat mungkin majunya tidak sebesar jika kondisi dalam keadaan tenang dan normal karena pemerintahan Jokowi terpecah menjadi dua satu untuk ekonomi dua untuk melayani para pengacau salah satu solusi tegakan hukum di bumi Indonesia kalau ada rakyat yang terkena hok di hukum yang sebar hok di hukum segera elit-elit para pengacau ini juga harus di hukum karena keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia tidak usah ada lagi materi 6 ribu sugi iknur siapapun yang melanggar hukum ya proses hukum ini yang benar oke segitu saja bin lehi topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati